Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kita di sana tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial cara bayar belanjaan kita di Tokopedia menggunakan aplikasi link aja Tokopedia ini sudah menyediakan metode pembayaran menggunakan aplikasi link aja jadi ke sekarang saat kita beli barang dia aplikasi Tokopedia kita bisa bayar menggunakan aplikasi link aja nah cara ini bisa jadi opsi juga buat teman-teman yang tidak punya rekening bank disini kita bisa bayar menggunakan aplikasi link aja caranya cukup mudah kita memperhatikan terlebih dahulu ya pastikan terlebih dahulu kita sudah daftar di aplikasi link aja dan punya saldo dan saldo kita ini sudah mencukupi untuk beli barang disini saya punya saldo Rp1.014.600 jadi saya rasa cukup beli barangnya nanti paling cuman sekitar Rp60.000 atau Rp100.000 gitu jika sudah kita langsung menuju langkahnya pertama kita masuk ke aplikasi Tokopedia disini kita cari barang yang mau kita beli kita bisa mengetik di bagian sini barang yang mau kita pilih yang mau kita beli disini misalkan saya coba wasmet tulis aja seperti ini misalkan kurang lebih seperti ini kita klik carian nah ini dia akan tampil barang yang kita cari sesuai kata pencarian yang kita tulis di bagian sini silakan pilih sesuai kebutuhan disini saya tidak mau membahas terlalu lebar tentang ini terlalu panjang tentang cara pilih barangnya ini saya fokus cara bayarnya aja ya untuk cara pilih barangnya sudah sebenarnya sudah saya buatkan tutorial sebelumnya silakan ditonton aja oke saya coba pilih yang ini barangnya kita baca di bagian bawahnya deskripsi barangnya dan kemudian review barang yang orang-orang yang sudah beli di toko ini sebelumnya jika sudah kita bisa langsung mengklik tambah ke keranjang yang ini kemudian tentukan jumlahnya catatan diisi juga sudah kita klik tambah ke keranjang nah ini langsung masuk ke keranjang kalau mau menambah barang lain silakan ditambah dicari terlebih dahulu barangnya atau bisa juga langsung klik beli yang ini nih kemudian tentukan jumlah pembeliannya mau beli berapa 123 atau sama seterusnya kemudian catatan boleh diisi catatan ini biasanya berupa warna kalau butuh pilih warna atau ukuran barangnya kalau harus ditentukan dia ditentukan terlebih dahulu di bagian sini tulis aja misalkan warna mirah gitu tulis mirah warnanya mirah karena disini tidak perlu saya kasih catatan langsung kita klik beli aja dan ini barang yang sudah saya masukkan sebelumnya di keranjang ya ada beberapa barang di bagian sini nih nah ini tadi yang ini saya masukkan tadi jadi tiga nih kita rubah atau kita coba kembali ya kembali ke awal nah dimasuk ke menu keranjang nah ini barang yang sudah saya masukkan ke keranjang saya silakan dicentang barang yang sudah deal mau dibeli asalkan saya coba klik lebih dahulu yang ini dan saya beli hanya mau beli yang ini aja nih ini saya beli satu aja ini saya rubah jadi yang lain tidak perlu saya catatan cukup yang saya catatan ini karena saya mau beli yang ini aja jika sudah kita klik beli nah disini ada gunakan promo Tokopedia ya ini disini kalau punya teman-teman kalau teman-teman punya promo atau voucher silahkan dipilih aja saya coba pilih yang ini aja ya ya ini sudah memenuhi cara kayaknya kemudian alamat pengiriman diisi dan kurirnya atau jasa pengirimannya boleh dipilih yang ini ada yang ini nih 5-9 hari estimasi ini punya estimasinya ya silahkan pilih aja misalkan yang ini nah kemudian disini kurirnya bisa kita pilih pos Indonesia atau semacamnya atau saya coba biarkan aja yang ini nih ini saya dapat of potongan okir 7 jadi 7000 kemudian dibawahnya asuransi donasi untuk korban penjirah jabodotabek atau bulatkan tagihan dengan nabung emas kita biarkan aja seperti ini kemudian jika sudah kita klik pilih pembayaran dan disini kita pilih metode pembayarannya sesuai keinginan kita disini saya mau bayar menggunakan link aja ya kita klik metode pembayaran lainnya kemudian disini kita cari link aja nah ini ada link aja nih kita klik total tagiannya seperti ini detailnya kalau kita lihat detailnya seperti ini nih biarkan kemudian kita klik lanjut kemudian disini kita masuk ke link aja kita caranya kita masukkan nomor link aja maksudnya nomor HP yang digunakan link aja ini enggak harus punya kita sendiri ya punya siapa saja boleh yang penting kita punya akses ke akun link aja tersebut saya coba masukkan link akun link aja saya pertama nomor HPnya nomor HP yang digunakan untuk daftar di link aja kemudian pin link aja pinnya nah ini kita masukkan pinnya ingat pin link aja ya bukan pin yang lain Oke sudah saya masukkan nomor HP dan pinnya kemudian total pembayarannya detailnya seperti ini nih kalau mau lihat ya silakan seperti ini kemudian kita langsung klik lanjutkan Hai ini saya dapat SMS di SMS ini berupa kode verifikasi yaitu kita masukkan kode verifikasi yang ini saya coba masukkan dan ingat waktunya ini diperhatikan juga ya ini masih tinggal dua menit pastikan juga di bagian sini nih atas nama akun link aja ini benar-benar yang kita tuju kemudian jika sudah kita klik proses Hai dan selama transaksi kamu telah berhasil mau tunggu sebentar kamu akan dikembalikan ke dalam situs Merchant nah ini saya sudah dapat SMS nih tadi dari link aja ya dan ini juga ada ini kita tutup aja nanti cek status pemesanan dan ini dia barangnya statusnya disini menunggu konfirmasi ini artinya barang sudah dibeli pembayaran sudah di verifikasi kita coba kembali ya kita coba klik akun transaksi semua transaksi kita klik yang ini ini sini tidak ada menunggu pembayaran tidak ada transaksi kemudian kita klik semua yang ini data transaksi kita klik semua kita klik belanja nah ini disini statusnya berubah menunggu konfirmasi yang ini nih statusnya berubah menjadi menunggu konfirmasi ini artinya pembayaran kita sudah berhasil ini dapat barang harus dikirim dalam waktu dua hari ya tiga hari kalau barang tidak dikirim dalam tiga hari nanti akan uangnya akan yang dikembalikan dan disini metode pembayarannya tertera link aja Oke selanjutnya kita coba cek di aplikasi link aja apakah selalu saya sudah berkurang nah ini sudah berkurang kita coba klik di wayat ini pembayaran online Tokopedia yang ini totalnya 66.900 biaya adminnya nol rupiah jadi sesuai dengan belanjaan kita yang tadi Oke itu dia teman-teman tutorial cara bayar belanjaan kita di Tokopedia menggunakan link aja selamat mencoba semoga sukses sampai jumpa di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi Hai wabarakatuh hai 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 Terima kasih.